Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang pria duduk di sebuah kursi kayu dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta mulutnya di sumpal Aku memberanikan diri untuk masuk dan menolong pria itu Wildan, syukurlah Cepat-cepat ku buka sumpal di mulutnya lalu membuka ikatan di tangan dan kakinya Syukurlah kamu datang, Pras, aku takut sekali, mereka kejam Ucap Wildan dengan suara yang bergetar Diamlah, atau kita akan ketahuan Bisikku Mana Pak Teguh dan Pak Handika? Mereka Tewas Apa? Teriak Wildan Aku seketika membekap mulutnya dengan tangan Lalu memaksanya berjongkok saat terdengar suara langkah kaki Pelahankan suaramu Atau kita akan bernasib sama dengan Pak Teguh dan Pak Handika Ujarku dengan suara berbisik Memangnya apa yang terjadi pada mereka? Tubuh dan kepala mereka terpisah Wildan membelalakan mata sembari menelan saliva Dia lalu memandangku dengan peluh bercucuran Saat suara langkah kaki itu semakin mendekat Pras, aku takut Wildan mencengkram lengan kiri ku Aku berjalan mengelilingi ruangan untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata perlawanan Di sudut ruangan terletak sebuah kayu balok Aku meraih kayu itu dan menyerahkannya pada Wildan Bawa ini Pukulkan pada mereka yang mencoba mencelakaimu Dengan tangan gementar Wildan meraih balok kayu itu Lalu memegangnya dengan erat Sementara aku meraih kursi kayu dan membawanya bersama aku Mendadak kami mendengar suara langkah kaki tadi berhenti di depan ruangan kami Aku dan Wildan bersiap di samping kiri dan kanan pintu Perlahan pintu mulai terbuka dan kami bersiap untuk memukulkan yang kami bawa pada seseorang itu Hampir saja aku dan Wildan memukul kepala ibu Beruntung dia cepat menghindar saat balok kayu dan kursi kami hantamkan karanya Astaga Apa-apaan kalian? Kalian mau membunuhku? Desisi ibu Maaf bu Aku kira tadi bukan ibu Aku memeluk ibu dengan erat Iya maaf tante Kami kira Tante adalah orang jahat itu Sejenak ibu memandang aku dan Wildan bergantian Lalu melanggo ke belakang tubuh kami seolah mencari sesuatu Kalian hanya berdua Kemana Pak Teguh sama Pak Andika? Mendengar kedua nama itu disebut Seketika ingatanku melayang pada saat kedua orang itu dieksekusi Masih ternyata menjelas bagaimana tubuh Pak Teguh menglepar di tanah meregang nyawa Sementara Pak Andika langsung tewas seketika Hei Kenapa kalian diam? Mana mereka? Tanya ibu lagi Sudahlah tante Jangan sebut mereka lagi Menyebut nama mereka itu berat Biar Pras itu aja Astaga Wildan Aku menepuk baunya Kita dalam keadaan genting Bisa gak sih kalau gak usah bercanda? Maaf Pras Aku takut sekali Tubuhku gementar melihat mayat anak kecil bergelimbangan di alaman belakang Saat aku diseret dan ikat di ruangan gelap tadi Seketika aku dan ibu menolak ke arah Wildan Mayat anak kecil? Ucap aku dan ibu secara bersamaan Wildan hanya mengangguk lalu bergedik ngeri Sungguh Kami tak tahu dimana lokasi kami kini berada Di luar sana tak terdengar suara apapun kecuali suara serangga malam Sebenarnya bagaimana kita bisa sampai disini? Bukan kata di kita di rumah Bu Arti Lalu mayat anak-anak siapa itu? Dan siapa pula pembunuhnya? Ibu mengerinyitkan dayi Pasti dalang dibalik semua ini adalah Bu Arti Dia pasti salah satu pelaku penjualan organ manusia Wildan menyahut Enggak Aku gak yakin mereka membunuh anak-anak itu untuk diambil organya Karena Karena apa Pras? Ibu dan Wildan menyahut bersamaan Karena aku melihat dua orang yang memenggal kepala Pak Andika dan Pak Teguh Dengan rakus menjelati darah yang menempel di pedangnya Pak Pak Andika? Maksud kamu Pak Teguh dan Pak Andika? Ibu menutup mulutnya dengan kedua tangan Iya Bu Mereka sudah tewas Ibu seketika memelukku dengan erat Tangisnya pecah Bahunya berguncang naik turun Aku mencoba menenangkan ibu dan berjanji semua ini akan berakhir Sekarang kita harus bagaimana Pras? Aku mencoba mengintip keluar ruangan Sepi Kurasa rumah ini tak memiliki penjagaan ketat Aku menggandeng tangan ibu dengan tangan kiri Sementara tangan kananku memegang kursi kayu Wildan berjalan di belakang ibu sembari waspada dengan balok kayunya Tiba-tiba kami mendengar keributan di salah satu ruangan Aku heran Rumah ini semuanya terbuat dari bambu dan memiliki banyak ruangan Sepertinya siang pemilik memang sengaja membangun tempat ini untuk keperluan tertentu Sama sekali tak ada penerangan Satu-satunya penerangan kami adalah sorot rembulan di luar sana Wil Jaga ibuku Aku akan mendobrak pintu itu Aku menyerahkan ibu pada Wildan Tapi Pras Badan doang gede Nyali kayak kucing Ibu menatap Wildan sengit Wildan yang mendengar rocahan ibu seketika membelalakan mata Namun kurasa dia tidak berani melawan Hati-hati Pras Jaga dirimu Aku mengangguk lalu mulai mengendap-endap mendekat ke arah pintu ruangan yang terdengar suara keributan Aku membuka pintu itu dengan tangan kiri dan tangan kananku Bersiap dengan kursi kayu yang aku angkat Satu Dua Tiga Aku membuka pintu itu lebar-lebar Dan menemukan beberapa anak terikat di tangan dan kakinya serta mulutnya pun disumpal Mereka mencoba untuk melepaskan ikatan di tangannya Sehingga membuat suara yang terdengar ribut Aku, Wildan, dan ibu bergegas masuk dan melepaskan ikatan mereka Tak lupa kami melepas sumpal yang ada di mulut mereka Seketika tangis mereka semua pecah Shhh Jangan nangis Nanti orang jatuh itu bisa mendengar kita Kami takut, Om Tolong selamatkan kami Ucap salah satu anak bermata sipit Kalian bagaimana bisa sampai di sini? Tanya aku heran Anak itu lalu bercerita jika mereka semua bisa sampai ke sini Karena ada seorang laki-laki yang mengatakan dia adalah suruhan ibunya Untuk menjemput dan mengantarkan mereka sampai rumah Anehnya Dia yang menjemput tahu nama dari ibu masing-masing anak Apa kalian lihat anak perempuan ini? Aku menunjukkan foto Aziza yang ada di dalam dompet Dia... Aziza kan? Iya Dia Aziza Aku ayah sambungnya Itu nenek dan ayah kandungnya Anak perempuan bermata sipit itu tiba-tiba menangis Hei Kenapa malah menangis? Aziza diseret salah satu dari mereka Dan sampai sekarang tak pernah terlihat lagi Shit Aku menuju tanah dengan geram Mereka pasti sudah mencelakai putriku Kalau ini Kalian kenal gak sama wanita itu? Aku menunjukkan foto Ajeng Aku... Aku melihatnya Anak yang lain maju dan mendekatiku Aku melihatnya tadi Kamu melihatnya? Dimana dia? Dimana? Dia diseret keluar dari sini oleh seorang laki-laki Kalian tahu kemana mereka membawa wanita ini? Wildan ikut mendekat Mereka kompak menggele Membuat aku merasa semakin terpuruk Tapi aku mendengar mereka membicarakan tentang bulan purnama biru dan pertukaran jiwa Sahut anak itu Purnama biru Dan pertukaran jiwa Jangan-jangan Tidak Aku tak boleh kehilangan Ajeng Aku harus segera mencarinya Sekarang kalian disini dulu Om akan keluar dan cari bantuan Oke? Kami ikut Bocah-bocah itu saling berbut Ingin ikut denganku Kalian disini dulu Kalau kalian ikut Om takut kalian justru tidak aman Aku segera bangkit dan melihat ibu dan Wildan sudah tidak ada Hah? Dimana mereka? Kenapa tiba-tiba menghilang? Baru lima langkah meninggalkan ruangan berisi anak-anak tadi Tiba-tiba kepalaku merasakan pukulan oleh benda keras Aku segera membalik badan dan melihat perempuan berkebaya hitam dengan rambut putih dan panjang Yang tergerai sebelum airnya aku memejamkan mata Aku terbangun saat merasakan panas di tubuh ini Dan seketika mataku membulat saat ternyata Aku dikelilingi oleh api yang berkobar besar Di luar cincin api aku melihat ajeng terbaring di ranjang bambu Di sebelahnya sosok perempuan berwajah pucah juga sedang terbaring di ranjang bambu lainnya Mataku memindah sekitar untuk mencari sosok ibu dan Wildan Syukurlah mereka tak terlihat Pasti sekarang mereka sedang mencari cara untuk bisa keluar dari hutan ini Iya? Rumah bambu tempat kami disikap tadi berada di dalam hutan lebat Aku harus memancing keributannya supaya perhatian mereka terfokus pada aku saja Sehingga ibu dan Wildan bisa lolos Kobaran api yang sangat besar itu membuatku bisa melihat jelas siapa perempuan berkebaya hitam dan berambut putih panjang itu Dia adalah Mbok Giem Dan sosoklah lagi yang sedari tadi mengikuti adalah Tony Si Satpang penjaga rumah Kalian Mbok Giem tertawa Lalu berdiri di depanku Di antara kami kobaran api terlihat semakin besar Kenapa? Kaget ya? Mbok Giem tertawa lagi dengan keras Kalian pasti mengira Bu Warti dan Dimas yang sudah menculik kalian bukan? Mbok Giem berkacak pinggang Padahal mereka Ada di sana Mbok Giem menunjuk ke bawah sebuah pohon beringin besar Aku mengikuti kemana arah jari Mbok Giem menunjuk Shock Saat itu hanya kata itulah yang dapat menggambarkan perasaanku Bagaimana tidak shock Jika melihat dua tubuh tanpa kepala di bawah pohon beringin besar itu Ingin teriak Namun dalam pandangan Bu Ram itu Aku melihat sesuatu Mungkinkah itu? Dalam pandanganku yang Bu Ram Aku kini berdiri di dalam sebuah rumah sederhana yang hanya berbedinding papan Aku melihat Mbok Giem masuk ke dalam ruangan lain Yang hanya berpintu gordin berwarna merah pudar Seorang wanita terbaring lemah diranjang dalam sebuah kamar tidur Bibirnya yang pucat terus merintih Terlihat Tony masuk ke dalam kamar lalu duduk di tepi ranjang Dengan penuh kasih sayang Pria itu mengusap kepala si wanita itu Sabar ya Kenanga Kamu harus kuat Tony menggenggam merah tangan Kenanga Lalu Mbok Giem ikut masuk dan mengusap bahu Tony Cepat kamu ke rumahnya besar Kamu pinjam uang sama beliau Iya Mbok Tony bangkit lalu keluar dari kamar Mbok Giem menatap Kenanga lalu merahih dan menggenggam tangannya Yang sabar ya Ndo Kamu pasti sembuh Kenanga hanya menggug lemah Mbok Giem keluar dari kamar dan berpapasan dengan wening Kamu jaga Mbak Iyumuning Mbok mau menyusul Tony dulu Baik Mbok Lalu Mbok Giem keluar dari rumah Sementara wening menunggui Kenanga di kamar Beberapa menit kemudian Kenanga memanggil-memanggil nama wening adiknya Ning Panggil Kenanga dengan bibir bergetar Suaranya liri tapi wening menenggarnya Wening segera menghampiri Kenanga yang nafasnya sudah tersenggal Kenapa Mbak Iyum Tangan Kenanga terangkat Wening menyambut tangan Kenanga dan menggenggamnya Aku gak kuat Ning Aku titip Mas Tony dan Simbo ya Ning Enggak Mbak Iyum Mbak Iyum kenanga kuat Mbak Iyum pasti sembuh Air mata wening berlinang begitu saja Nafas kenanga semakin tersenggal Perempuan berbibir bucat itu mendongak dengan mata menatap ke atas Setelah itu kenanga lemas Nyawanya pun tak terselamatkan Mbak Mbak Iyum Jangan tinggalkan aku mbak Mbak Wening menggunjang tubuh Kenanga berharap kakak perempuannya itu bangun Mbak Iyum Teriak Wening Bogiem dan Tony yang baru saja sampai di rumah terkejut Mendengar teriakan Wening Mereka pun bergegas masuk Tony langsung menubruk tubuh istrinya dan menangis Jangan tinggalkan aku Kenanga Kenanga Aku JNG Aku akan membangun berobat Kenanga Kenanga Mbak Iyum yang melihat putrinya meninggal hanya diam Tetapi kedua tangannya mengepal Gara-gara warti anakku mati Coba dia meminjamkan uangnya untuk berobat Pasti Kenanga saat ini sudah sembuh Mbak Iyum tiba-tiba keluar dari kamar lalu masuk ke ruangan lain Dalam ruangan itu dia membuka lemari dan meraih sebuah kotak kayu Ditatapnya kotak kayu itu sejenak Lalu bergegas membukanya Mbak Iyum tersenyum meraih sebuah kain merah dalam kotak Dia membukanya dan terlihat sebuah buku usang yang sudah sobek di beberapa sisi Aku tidak terima anakku mati sia-sia Tenanglah Kenanga Kau akan segera ku bangkitkan kembali Mbak Iyum lalu keluar kamar dengan tergesa Dan menemui anak serta menantunya yang masih menunggui jasad Kenanga Tiba-tiba saja aku sudah berada di tengah hutan Gelapnya malah membuat tubuhku gemetar ketakutan Ditambah lagi dengan suara-suara hewan malam yang membuat suasana semakin mencekam Dalam kegelapan Aku melihat Mbak Iyum dan Tony yang membopong tubuh Kenanga Berjalan menembus rimpunya pepohonan Mereka menyebabkan rumput dan semak belukar dengan parang Di samping Mbak Iyum Wening membawa oper sebagai penerangan jalan Aku mengikuti langkah mereka Ternyata mereka menuju sebuah gua yang ada di dalam hutan Di sana Tony meletakkan tubuh Kenanga di atas tanah Lalu mereka bersilah sembari merapalkan mantra Tak lupa bunga tujuh rupa dan juga dupa disajikan di depan mereka Lalu Sebuah asap hitam muncul di dekat jasad Kenanga Asap hitam itu berputar-putar lalu membentuk sosok perempuan berkebaya kuning Mbak Iyum, Tony, dan Wening Langsung menunduk dengan posisi tangan menangkup di depan dada Hatur sembah sewon Kusti Rato Ucap Mbak Iyum Ada apa kalian memanggilku? Sosok perempuan cantik itu mengitari mereka berempat Ampun Kusti Hamba sangat menyayangi anak-anak hamba Dan tak ingin berpisah dengan salah satu dari mereka Kini salah satu dari mereka justru meninggal Hamba ingin dia hidup kembali, Kusti Mbak Iyum berucap dengan air mata berlinang Apa kau sanggup Dengan syarat yang harus kau jalani jika ingin anakmu kembali? Sanggup, Kusti Apapun akan hamba lakukan demi hidupnya putri hamba Kenanga Baiklah Sosok wanita itu berdiri di depan mereka dengan ponga Sediakan sebelah darah suci anak perawan Lalu gunakan darah itu untuk membaluri seluruh tubuh anakmu yang sudah mati itu Mbak Iyum memandang Tony dan Wening bergantian Lalu sosok itu berjongkok tepat di depan Mbak Iyum Perlahan wajah cantik wanita berkebaya kuning itu pun berubah Menjadi mengerikan Tubuh Mbak Iyum bergetar Dia pasti ketakutan Lalu Cari mereka wanita yang memiliki weton yang sama dengan anakmu itu Jadikan dia sebagai alat penukar jiwa Tusuk jantung wanita itu setelah kau merapalkan mantra Yang nanti akan aku ajarkan Dan ketika wanita itu mati Maka anakmu akan kembali hidup Terima kasih Kusti Ratu Sekarang pergilah Dan carikan aku seorang bayi yang baru saja lahir Untuk apa bayi itu Kusti? Kali ini Tony yang bicara Tentu saja untukku Aku sudah memberi tekoan cara membangunkan mayat kenangan dan sebagai balasannya Aku mau seorang bayi Mereka bertiga mengangguk lalu sosok perempuan itu kembali berubah menjadi asap hitam yang tebal Asap itu berputar-putar hingga menimbulkan angin yang cukup kuat Angin itu membuat debu dan dedaunan kering di sekitar gua beramburan Hingga mengenai mataku Pedih Gatal dan sakit Aku mencoba menghalau debu dengan lenganku Lalu tiba-tiba tubuhku terasa panas Aku menurunkan lengan dan melihat ajeng yang masih terbaring di ranjang bambu Mbok Gia memegang kepala ajeng dan kenangan seraya merapal mantra Tony menyerem darah ke sekujuru tubuh kenangan Angin berhembus kian kuat Lalu aku melihat kepulauan asap hitam dari berbagai penjuru Berkumpul di atas tubuh ajeng dan kenangan Aku memperhatikan kepulauan asap hitam itu dan seketika mataku membulat Itu bukan kepulauan asap Melainkan sekumpulan roh yang tersesat Roh-roh itu saling berebut masuk ke tubuh kenangan Namun Mereka gagal karena mereka bukan larau dari kenangan Aku tak menyangka Jika di jaman yang sudah modern ini masih ada segelinder orang yang percaya dengan klenik Aku mencoba melepaskan ikatan di tanganku Namun gagal Karena ikatannya begitu kuat Selesai mengguyur tubuh kenangan dengan darah Tony meraih keris yang sedari tadi dia sembunyikan Dan bersiap-siap menusuk jantung ajeng Tidak Hentikan Teriaku mencoba memecah konsentrasi mereka Akan tetapi Mereka bergeming Bogiem semakin keras merapalkan mantra Sementara Tony mengangkat tinggi-tinggi keris yang dia bawa dan bersiap menusuk jantung ajeng Jangan Tony terus mengangkat tangannya yang memegang belati itu tinggi-tinggi Lalu dalam sepersekian detik Tangannya menuju dada ajeng Namun tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api Yang membuat Tony jatuh tersungkur Kemudian terdengar lagi letusan kedua Kali ini letusan ini membuat keikatan di tanganku lepas Dan aku pun terjatuh Aku segera melepas keikatan yang masih menempel di tangan dan kaki Terlihat Tony bangkit dan tertati Sembari memegangi bahu kirinya dengan tangan kanan Sementara tangan kirinya masih memegangi belati Ayo Tony cepat lakukan Teriak Mbok Giem Tony bergegas kembali mendekati ajeng Aku cepat-cepat bangkit Dan menubruk tubuh Tony Aku meninju wajahnya berkali-kali Seolah tak mau kalah Tony tiba-tiba bangkit dan menindih tubuhku Dengan membabi buta dia memukul diriku Dia meraih belati yang tadi sempat terlempar Dan hendak menghujamkannya ke dadaku Sigap Aku menantangannya dengan kedua tanganku Gara-gara kau Ritualku gagal Desis Tony Dia semakin beringas Dan terus menekan tangannya agar belati itu menghujamku Namun di saat dia sekuat tenaga hendak menusukku Aku lebih dulu memutar tangannya Hingga belati itu tepat mengenai dadanya Tony pun tubang dengan darah yang menggenangi tubuhku Muntahan peluru hampir saja mengenaiku Terlihat beberapa orang mendekat ke arahku Sembari mengacungkan senjata Sementara itu roh-roh yang tadi berputar-putar di atas tubuh ajing dan kenanga mulai memudar Roh-roh itu berpencar ke segala arah Tidak Jangan pergi Tidak Bogiem melepaskan tangannya Yang tadi memegangi kepala ajing dan kenanga Dia mencoba meraih roh-roh yang berterbangan ke segala penjuru itu Kembali Kembali kenanga Teriak wanita tua itu sembari terus mengejar salah satu roh yang dia yakini adalah kenanga Bogiem terus mengejar sampai masuk ke dalam hutan dan tak terlihat lagi Beberapa orang yang tadi memuntahkan timah panas semakin mendekat Pras Suara ibu mengagetkanku Ibu muncul di antara para penembak itu Dia berlari menghambur memeluku Kamu baik-baik saja Pras Tanyanya sembari memutar tubuhku Aku baik bu Ajeng Pandangannya beralih pada ajing yang terbaring di ranjang bambu Kami mendekati ajeng Aku mencoba mengguncang tubuhnya untuk membangunkannya Ajeng Bangun ajeng Tak berapa lama Mata ajeng terlihat mengerjab Dahinya mengernyai terlalu memandangku dan ibu bergantian Mas Pras Ibu Syukurlah Kami menghambur memeluknya Terlihat beberapa orang bersenjata tadi memandangi kami Ibu lalu menjelaskan kalau dia dan Wildan berlari menyusuri hutan Dan bertemu dengan orang yang sedang berburu Awalnya mereka tak percaya dengan yang ibu ceritakan Namun akhirnya ibu berhasil membawa mereka masuk lebih dalam ke hutan Lalu kemana Wildan Ibu terdiam Lalu matanya mulai menerawang jauh ke depan Dengan nafas berat ibu pun bercerita Oke Kita beralih ke sudut pandang Bu Halima Aku dan Wildan berhasil meloloskan diri dari rumah bambu itu Dengan langkah tertati Kami terus berlari Dalam gelapnya hutan Kakiku justru terprosok ke dalam sebuah lubang Tubuh yang sudah tak muda lagi membuatku kesulitan untuk mengeluarkan kakiku Bertahanlah Tante Wildan berusaha membantuku untuk bangkit Setelah berusaha beberapa menit Kakiku berhasil lepas Kami kembali berlari mencari pertolongan Namun Sekawanan serigala menghadang Wild Tante takut Bisiku Tenang Tante Jangan panik Wildan berjalan perlahan ke samping kanan Untuk meraih sebuah ranting kayu yang cukup besar Kawanan yang lebih dari tiga ekor serigala itu menatap dan menyeringai pada kami Lalu setelah menyalak Mereka berlari mendekat Wildan segera mengayunkan ranting pohon tersebut pada step serigala yang melompat ke arah kami Sementara aku meringkuk di belakang tubuh Wildan Tiga ekor serigala tumbang Tersisa beberapa ekor lagi yang bersiap menyerang kami Mereka terdiam seolah sedang menyusun rencana untuk menyerang Aku menarik baju Wildan Lebih baik kita lari Wild Ucapku setengah berbisik Kalau kita lari Mereka akan mengejar Tante Tapi kalau kita melawan Mereka pasti takut dan pergi Jawabnya dengan suara liris sama seperti diriku Aku menatap kawanan serigala yang masih diam menatap kami Salah satu serigala mulai menyalak Lalu kembali menyerang Wildan mendorongku mundur hingga aku terjatuh Menabrak sebuah pohon yang cukup besar dan rindang Salah satu serigala yang melihatku bergegas menghampiri Tak mau mati sia-sia Aku berusaha memanjat pohon tersebut Wildan masih berjibaku melawan kawanan serigala Yang seolah tak ada habisnya Beberapa ekor berhasil menggigit lengan kanan Wildan Pria yang pernah mengisi hati menantu itu meringis kesakitan Melihat Wildan seperti itu Kawanan serigala semakin beringas Mereka menyerang kaki dan tangan Wildan secara bersamaan Aku sama sekali tak memiliki keberanian untuk menolong Wildan Aku terlalu takut untuk melakukannya Hingga tiba-tiba suara lutas senjata api membuat serigala sejendak terdiam Lalu di letusan kedua Kawanan serigala itu lari kocar kacir Wildan tergeletak di tanah Tetapi dia masih bergerak Setelah memastikan kawanan serigala itu pergi Aku segera turun dan menghampiri Wildan Aku melihat luka gigitan di beberapa bagian tubuh Wildan Yang paling parah Ada di bagian perut dan juga kaki Darah dari luka itu membuat kemeja dan celana Wildan basah Aku segera membantunya untuk bangkit Rintihnya saat aku memegang lengannya Ternyata ada luka juga di sana Maaf Wildan Kamu masih kuat kan? Wildan hanya mengangguk lemah sembari memegangi perutnya Tante tadi dengar suara tembakan Itu pasti tembakan dari memburu Kita cari mereka untuk membantu kita Lagi-lagi Wildan hanya bisa mengangguk Aku segera memapah pria itu dengan hati-hati Kaki Wildan yang juga terluka tak bisa untuk berjalan Sehingga dia hanya bisa menggerakkan satu kakinya Kami terus berjalan di dalam gelapnya hutan Sebenarnya aku sangat lelah memapah Wildan Tubuhnya yang tinggi dan proporsional terasa berat untukku Namun dia sudah mempertaruhkan nyawanya untukku Jadi tak mungkin aku meninggalkannya sendirian Kami tiba di sebuah jembatan yang terbuat dari sebatang pohon tumbang Aku memandang Wildan Tak mungkin kami bisa menyebelang berdua Pergilah Tante Cari para pemburu itu dan selamatkan Anjing juga para setio Wildan meringis sembari menekan luka di perutnya Tapi kamu Jangan pikirkan aku Tante Yang terpenting sekarang Adalah keselamatan anjing dan putramu Aku dilanda kebimbangan Namun tiba-tiba suara letusan terdengar lagi Kali ini terdengar dekat dengan lokasi kami Cepat pergi Tante Wildan mengibaskan tangannya yang terlihat lemah Aku tak bisa meninggalkan Wildan dalam kondisi seperti disini Setidaknya dia harus berada di tempat yang aman Aku berlari ke arah pohon yang sangat besar di dekat jembatan Sejenak aku mengintari pohon itu Untuk mencari sepatan kayu agar bisa digunakan Wildan untuk menjaga diri Namun aku melihat sebuah lubang yang cukup besar di bagian bawah pohon Ide cemerlang mendadak muncul Aku kembali menemu Wildan yang terlihat sangat lemah Kemeja yang dipakai sudah penuh oleh darah Aku melepas kemeja Wildan lalu menyebek sedikit terok yang aku pakai Untuk mengikat luka di perutnya Lalu setelah selesai mengikat lukanya Aku memapahnya masuk ke dalam lubang di bagian belakang pohon Kamu tunggu disini Aku akan segera kembali membawa pertolongan Wildan mengangguk lalu menyadarkan tubuhnya Aku mencari ranting-ranting pohon untuk menutupi lubang tersebut Tak lupa aku meletakkan di daunan kering di atas ranting itu Sehingga Wildan tak terlihat oleh hewan buas Setelah memastikan Wildan tak terlihat Aku segera berlari menyebrang jembatan untuk mencari para pemburu itu Aku berlari ke arah suara letusan senjata api itu berasal Meskipun susah tetapi akhirnya aku bisa menemukan mereka Hei tolong Tolong aku Teriaku saat melihat para pemburu tengah membidik hewan Mereka yang terkejut otomatis berbalik dengan senjata yang mengarah padaku Jangan tembak aku Ujarku serai mengangkat kedua tangan dan berlutut Jangan tembak aku Aku memenjam Karena tak ada suara Aku membuka mata perlahan Mereka berjalan ke arahku Siapa ibu ini? Kenapa malam-malam ada di hutan? Tanya salah satunya Ceritanya panjang Saat ini saya butuh pertolongan kalian Pertolongan apa? Aku pun menjelaskan jika di sebuah hutan Ada sebuah rumah dari bambu yang menjadi tempat penyekapan Dan pembunuhan anak-anak di bawah umur Dan saat ini mereka tengah melakukan ritual yang membangkitkan mayat Anak dan menantuku akan dijadikan tumbal Aku mengetahui itu saat hendak mencari jalan keluar dari rumah bambu tersebut Mereka semua mendengarkan ceritaku sambil sesekali saling pandang Apa yang ibu ceritakan itu benar Tentu saja mana mungkin aku berbohong Aku menjelaskan lagi kalau aku sebenarnya tak sendiri Aku mengatakan pada mereka Bahwa temanku terluka dan aku menyembunyikannya di dalam pohon Lagi-lagi mereka saling pandang Aku mohon Aku bersuju di bawah kaki salah satu pemburu Aku mohon tolong aku dan anak-anakku Baiklah Tunjukkan pada kami di mana tempat mereka melakukan ritual itu Lega rasanya Saat tahu ada yang hendak membantu Aku pun segera bangkit dan berjalan di depan mereka Oke Kita beralih lagi ke sudut pandang Prasetyo Aku dan Anjang mendengarkan cerita ibu dengan seksama Lalu gerombolan pemburu itu mendekat Apa ada yang bisa kami bantu lagi? Ada Saudaku cepat Anak-anak itu Mereka masih di dalam gubuk bambu Baiklah Sebaiknya kita cepat ke sana Salah satu pria yang bertubuh paling besar mengomando Anak-anak Apa ada Aziza di sana mas? Anjang menatapku penuh harap Bimbang Aku tak tahu harus jujur atau tidak Di saat seperti ini Pasti dia sok Jika mendengar Aziza sudah tewas Namun aku juga belum memiliki bukti konkrit Kalau Aziza tak selamat Mas Anjang menyentuh bahuku Aku tidak tahu Anjang Lebih baik kita cek ke sana Anjang buru-buru turun dari ranjang bambu Dan berjalan tertatih mendahuluiku Semangatnya menemukan Aziza benar-benar besar Sesampainya di rumah bambu itu Aku melihat Unding berdiri di ambang pintu Dengan memiting leher seorang anak Dan membawa parang di tangan kanannya Berhenti kalian Dia mengacungkan parangnya pada kami Kalau kalian mendekat Anak ini akan mati Dia mengayunkan parang itu ke leher si anak Anak itu hanya diam terus menangis Sorot matanya seolah mengatakan kata tolong Seorang pemburu mengendap kerimbunnya pepohonan Wenning Menyerahlah Ibumu dan Tony sudah tiada Mata Wenning tertuju padaku dan juga Aziza Ibu yang bersama denganku mengeratkan pelukanya padaku Jangan sakiti anak itu Wenning Dia gak salah apa-apa Ucap Aziza lembut berharap Wenning pun melembutkan hatinya Apa kamu tidak lihat Betapa lugunya mereka Kasian anak itu Wenning Lanjut Ajeng Enggak Kalian sudah membunuh ibu dan mas Tony Aku gak akan lepaskan anak ini Teriak Wenning Anak itu ikut menangis keras Tolong aku Tolong aku om Tante Tangan Wenning sudah bersiap untuk melukai leher anak itu Namun tiba-tiba suara letusan senjata api terdengar Dan Wenning pun ambruk Ajeng berlari dan memeluk anak yang tadi disekap oleh Wenning Kamu gak apa-apa sayang Ada yang luka Ajeng memutar anak itu Mia gak apa-apa tante Seketika tahan Ajeng yang tadi memeluk Mia terlepas Dia seolah baru saja tersadar dari sesuatu Kemudian Ajeng menangis Aku mendekat ke arah Wenning yang tergeledak di tanah Garis itu terluka di dadanya Wenning terlihat masih bernafas Matanya melotot Dan mulutnya seperti ikan yang sedang mencari udara Hingga beberapa detik kemudian Dia terdiam Tetapi mata dan mulutnya terbuka lebar Bras Ibu meraih lenganku Dia tewas bu Sebaiknya kita segera pergi dari sini Perintah salah satu pemburu Aku bergegas masuk ke dalam rumah dan mendapati empat anak yang masih hidup Mereka saling berpelukan di sudut ruangan Ayo keluar Kalian selamat Ucapku dengan senyuman Anak-anak itu saling pandang lalu menghambur keluar Ketika hendak ikut keluar Ajeng tiba-tiba masuk Dia membuka satu persatu pintu Aziza Ini ibu nak Aziza Aku menangkap tubuh Ajeng Sepertinya sudah saatnya aku bilang Kalau Aziza sudah tewas Ajeng Sabar Ajeng Aziza Tidak ada Apa maksudmu mas? Aziza tidak ada di rumah ini Lalu dimana dia? Aziza Dia sudah meninggal Ajeng Ajeng terdiam sejenak Enggak Aziza gak mungkin meninggal Tiba-tiba angin tertiup sangat kencang Hingga membuat pintu dan cendela terbuka dan tertutup dengan sendirinya Bunda Aku dan Ajeng sama-sama menolai keasal suara yang ada di belakang kami Terlihat Aziza berdiri di ujung dekat dengan pintu belakang rumah Tanpa berucap apapun lagi Gadis kecil itu berjalan keluar dari pintu belakang Aku dan Ajeng saling pandang Lalu bergegas mengikuti kemana arah Aziza pergi Gadis kecil itu seolah tak memiliki rasa takut Dia terus berjalan hingga masuk ke dalam hutan yang ada di belakang rumah bambu tersebut Beberapa menit kemudian Dia berhenti di sebuah pohon yang terlihat lebih besar dari pohon lainnya Aziza tersenyum Lalu tubuhnya memudar ikut tersapu oleh angin yang bertiup kencang Aziza Aziza Ajeng terus berteriak memanggil putrinya Hingga tiba-tiba dia terjatuh Aku berlari mengambil Ajeng Berniat untuk membantunya bangkit Namun saat aku memegang bahu Ajeng Perempuan itu tak mau bangkit Matanya terus memandang sesuatu yang menyebabkan dia terjatuh Dengan tangan gemetar Ajeng meraih sesuatu itu Mata kami seketika melotot Melihat potongan tubuh yang menyembul di atas tanah Lalu dengan tergesa-gesa Ajeng mengorek tanah hingga potongan tubuh itu terlihat utuh Aziza Teriak Ajeng sembari menangis Tubuhnya yang telah membusuk itu masih lengkap memakai seragam sekolah Dengan tak name Aziza Masih memakai sepatu yang sama dengan yang dipakai Aziza Saat berangkat sekolah Di sebelah tubuh itu juga terdapat tas bergambar Frozen Film favorit Aziza Aku hanya bisa memeluk Ajeng dan berusaha menenangkannya Hingga para pemburu itu datang bersama dengan ibu Terlihat salah satu pemburu memampah Wilden yang terluka parah Pria itu berjalan tertati mendekati tubuh Aziza Dia menangis di kepergian putrinya Maafkan ayah Aziza Andai saja Mama Dini gak telat jemput kamu Andai saja ayah langsung lapar polisi saat kamu tidak pulang Pasti semua ini tak akan terjadi Wilden menangis semakin keras Aziza Dan cerita pun Selesai Aduh Akhirnya ceritanya selesai juga Gimana menurut kalian? Kalau menurut Mas Nara sih ini Sekarang Mas Nara banyak membawakan cerita kayak Draman rumah tangga Tapi ternyata ada teror dan horornya Cukup menarik juga Dan tentunya banyak hikmah dari cerita di atas yang bisa kita ambil Dan tentunya seperti biasa juga Mas Nara mohon maaf ya Bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya And see you Bye bye